Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pemainan ini termasuk El Gigante, sebuah monster raksasa dengan lengan panjang yang bisa membunuh pemain dengan satu pukulan dan Salazar, seorang raja yang jahat dengan tubuh yang aneh dan berbahaya. Pemain harus menggunakan senjata dan strategi yang tepat untuk mengalahkan bos ini dan melanjutkan permainan. Kemenangan atas bos tersebut biasanya memberikan hadiah yang berharga seperti senjata baru, amunisi atau item yang diperlukan untuk mengalahkan bos berikutnya, dan melanjutkan permainan. Berikut adalah 5 musuh terbaik yang dianggap sebagai musuh tersulit di Resident Evil 4. 5 Yang pertama ada Regenerador. Regenerador adalah makhluk biologis buatan manusia yang dimodifikasi dengan virus. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat dan cepat, serta kemampuan regenerasi yang luar biasa. Regenerador adalah musuh yang sangat sulit dikalahkan karena mereka sangat tahan terhadap senjata biasa. Mereka hanya bisa dilukai dengan senjata khusus seperti senapan sniper yang dilengkapi dengan skop inframerah. Senjata ini memungkinkan pemain untuk melihat organ dalam tubuh Regenerador dan menembak bagian yang terinfeksi parasit. Selain itu, Regenerador juga dapat memancarkan suara yang sangat menakutkan dan dapat membuat pemain ketakutan. Suara ini merupakan salah satu keunikan dari musuh ini dan menjadi salah satu alasan mengapa Regenerador menjadi musuh yang sangat populer di antara para pemain Resident Evil 4. Next ada Novistador. Novistador adalah salah satu musuh yang sulit dikalahkan di Resident Evil 4. Mereka memiliki kemampuan untuk menjadi transparan dan bergerak sangat cepat, serta memiliki kemampuan untuk mengeluarkan gas yang bisa membuat pemain bingung dan sulit mengarahkan tembakan dengan tepat. Selain itu, Novistador juga memiliki kemampuan serangan meli yang sangat kuat dan sulit dihindari. Oleh karena itu, para pemain harus berhati-hati dan terus bergerak agar tidak terkena serangan tersebut. Untuk mengalahkan Novistador, disarankan untuk menggunakan senjata yang memiliki kemampuan tembakan cepat dan akurat, seperti senjata mesin atau pistol yang dilengkapi dengan pembidik laser. Jika tersedia, senjata granat juga dapat digunakan untuk menghancurkan sekelompok Novistador sekaligus. Selain itu, penggunaan item seperti granat tetir atau granat api dapat sangat efektif untuk membunuh Novistador dengan cepat. Namun, pastikan untuk menyimpan item tersebut untuk situasi darurat karena mereka cukup langka. Next ada Garador. Garador adalah salah satu musuh yang muncul dalam permainan video Resident Evil 4. Mereka merupakan hasil dari percobaan genetik yang dilakukan oleh kelompok bioteknologi jahat yang dikenal sebagai Los Illuminados. Garador memiliki penampilan yang menyeramkan dan memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Mereka memiliki kulit yang tebal dan tahan banting, serta dua kuku yang panjang dan tajam di setiap tangannya yang digunakan untuk melukai dan membunuh mangsanya. Salah satu ciri khas dari Garador adalah mereka kebutaan, namun memiliki pendengaran yang sangat tajam. Oleh karena itu, untuk melawan Garador, pemain harus menghindari serangan mereka dan mencari celah untuk menyerang mereka dari belakang. Garador juga dilengkapi dengan jantung mekanik di dada mereka yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau aktivitas mereka. Jika jantung ini dihancurkan, Garador akan mati dengan segera. Dalam permainan, pertarungan melawan Garador seringkali sangat sulit dan membutuhkan strategi yang tepat untuk menghindari serangan mereka dan menyerang mereka dengan efektif. Next ada Verdugo. Verdugo adalah salah satu bos dalam game Resident Evil 4 yang muncul di chapter 4. 4. Ia merupakan makhluk hasil eksperimen oleh organisasi rahasia Los Illuminados untuk menjadi prajurit sempurna yang bisa mengendalikan parasit Las Plagas. Verdugo memiliki kemampuan yang luar biasa. Antara lain dapat bergerak dengan sangat cepat dan mengeluarkan serangan api yang sangat kuat. Ia juga memiliki kekuatan regenerasi yang sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk membunuhnya. Untuk mengalahkan Verdugo, pemain harus menembakkan likid nitrogen ke tubuhnya yang akan membekukan tubuhnya, sehingga dapat dihancurkan dengan mudah. Verdugo adalah salah satu bos yang sangat menantang dalam game Resident Evil 4 karena kemampuannya yang luar biasa dan sulit untuk dihancurkan. Ia juga menjadi salah satu bos yang paling diingat oleh para penggemar game karena tampilannya yang menyeramkan dan permainannya yang sulit. Yang terakhir ada Ramon Salazar. Ramon Salazar adalah musuh yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan di game ini. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi serangga raksasa dan hanya dapat dikalahkan dengan menggunakan roket launcher. Dia adalah seorang pria berusia muda dengan penampilan yang tidak biasa, mengenakan pakaian bergaya renaissance, termasuk topi panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Salazar adalah seorang aristokrat Spanyol yang merupakan keturunan dari keluarga Salazar yang berkuasa di desa kecil di Spanyol. Dia adalah pemilik sebuah kastil megah yang dijadikan markasnya, di mana dia mengumpulkan artefak-artefak kuno yang diakini akan memberinya kekuatan dan keabadian. Salazar menjadi bagian dari plot cerita utama ketika dia memimpin kelompok Los Illuminados, sebuah kelompok kultus yang dipimpin oleh Osmund Sadler. Kelompok ini berusaha menguasai dunia melalui penggunaan virus yang mematikan yang dikenal sebagai Las Plagas. Kennedy, protagonis permainan ini, bertemu dengan Salazar ketika ia mencoba menyelamatkan putri presiden yang diculik oleh Sadler dan kelompoknya. Salazar mengirim pasukan zombie dan makhluk mutan untuk menghentikan Leon dalam misinya, dan ia juga memiliki beberapa pasukan kecil yang setia kepadanya. Ketika Leon akhirnya berhasil mengalahkan Salazar, ia menemukan bahwa Salazar sebenarnya sudah terinfeksi virus Las Plagas dan telah menjadi makhluk mutan yang kuat. Leon berhasil membunuh Salazar setelah bertarung dengan beberapa makhluk mutan yang dihasilkan oleh virus tersebut. Secara keseluruhan, Ramon Salazar adalah karakter antagonis yang menarik dalam Resident Evil 4 karena dia memiliki keunikan dalam penampilan dan kepribadiannya yang aneh, serta karena perannya dalam cerita utama permainan. Semua musuh ini membutuhkan strategi yang berbeda untuk dikalahkan dan akan memuji keterampilan dan kreativitas Anda sebagai pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!